Kita akan membahas hari ini grup keluarga Tohir Yaitu disitu kan Menek BUMN, Erik Tohir dan Boy Tohir Pemilik Goto, Pemilik Adaro, ADMR Dan ini kita lihat ternyata ada beberapa saham yang memiliki mereka Kita lihat ada Goto, Cita, Mari, Adro, Port, Bevin Ada lagi MDKA, ABBA, ESA, ADMR, ISAT Nah itu keluarga Tohir sudah masuk disitu semuanya Kita mau lihat nilai wajarnya Dengan analisa fundamental versi Benjamin Graham Yang sudah bisa Anda akses melalui Easy Stock Ini bukunya, acuan bukunya adalah Security Analysis dan Intelligent Investor Dua buku panduannya Warren Buffett Dan itu bisa diakses di Google Play Store Sekarang kita ketik Easy Stock ya Nah ketik masuk ke sini Anda bisa download dan Anda open Akan seperti ini Kita lihat ABBA Ini sahamnya Rik Tohir Tidak bisa dianalisa Kenapa? Kita lihat Laporannya Q4 Current Assetnya 45 Milyar Utang Jangka Pendeknya 145 Milyar Artinya apa? Negatif 100 Milyar Belum ditambah utang jangka pandang 213 Milyar Nah Net Loss 33 34 Milyar Free Cash Flow-nya tetap Negatif 18 Ini tidak bisa dianalisa Oke Kita cari yang lain Hancur saham ini Terus apa? Kita lihat Ini ya ABBA MDKA MDKA Ini saham tambang nih Over Over Ini Tidak ada Upside-nya Soalnya harganya itu 800 Eh sorry Nilai wajar 800 Harga pasarnya Sudah 3.800 Nah kita buka Kita lihat Financial Ratio Return on Equity-nya Kecil Karena udah laporan 12 bulan 4,5% Tidak nyampe Profit margin 10% Tidak nyampe Nah ini harga Sudah terlalu tinggi MDKA Oke kita lihat lagi ESA ESA Perusahaan Distribusi tabung gas Kalau gak salah Pabriknya tabung gas Nah ini juga Tidak ada Offside-nya Offside-nya Downside-nya Bisa sampai 12% Apalagi Nilai wajar terendahnya Negatif Kenapa negatif Kita lihat disini Net current asset 1,9 Dibanding Utang yang kependek Berarti ada Setengah triliun ya Working capital Tapi kalau disuruh cover Long term debt Yang 6 triliun Gak bisa gitu Cash flow-nya Positif ya Lumayan Hampir 900 miliar Tetapi Makanya sekarang Gap-nya tinggi banget Yang ini 711 Yang ini Minus 75 Kita lihat Financial ratio Return Equity-nya Gak nyampe 5% Rendah Profit margin-nya Juga gak nyampe 5% Deto ikutnya Tinggi Di atas Satu setengah Oke Sekarang kita lihat Agi ADMR ADMR Terus ADMR ADMR Sudah ada Upside Sudah terlalu tinggi Harganya nih Downset-nya 4% Sampai 30% Kita lihat Laporan udah Q1 Growth-nya 5% Oke Kita lihat Sepertinya Current asset-nya Cukup ya Karena Dia bisa nutup 1,3 Berarti Surplus Booking capital-nya Sekitar 3,5 triliun Tapi Utang jangka panjangnya 8,6 triliun Nah Ini Cuma dia punya Cash flow Bagus 5,3 triliun Kuat cash flow-nya Nah Makanya kan Gap-nya jadi terlalu besar Nah Kalau kita lihat Return and equity-nya Bagus Profit margin Bagus Dead to equity-nya Aja kelemahan 2,3 Ini yang menyebabkan Harganya Turun Gap-nya Lebar Di antara Nilai wajar Tertinggi Dan terendah Itu yang Menyebabkan Nah Anda lihat Growth disini Growthnya 5% Kalau Anda optimis Anda masuk ke Premium member Forecast Simulator Anda rubah nih 8 Tetap ada Downside-nya Tetap ada Malahnya Bisa naik ke 2000 Sekian ya Berarti ada Upside sekitar Berapa tuh ya 25% ya Oke ADMR Setelah ADMR ISAT Ternyata keluarga Tahir Masuk di Indonesia Ada Upsidenya 16% Tapi Downside-nya Dalam Kenapa bisa begini Kita lihat pasti Itu perbedaan Utang Nah disini Net current asset 5,9 triliun Nah Short term debt-nya Ini yang 2,28 triliun Berarti kan Negatif working capital Sebesar 20 triliun Lebih Ya kan Tetapi Dia punya Free cash flow tuh 4 10,4 triliun Tinggi Makanya Dia bisa Makanya Bisa Bisa ada Upside Karena dia naik ke 7,400 Tapi Downside-nya Terlalu dalam Nah kita lihat Laporan Guangan Return on equity 66% Bagus Morfit margin 22% Bagus Dead to equity Yang gede Oke Kita lihat Lagi Gotoh Gotoh Perusahaan baru Ya katanya Masih rugi Kalau rugi ya Analisa Pasti jelek Disini Gotoh Gak ada Upsiden Negatif Semua nih Kenapa Ini pasti rugi nih Kalau Let it Gak rugi 26 miliar Free cash flow Nya juga Rugi tuh Malah Free cash flow Nya ruginya 24 triliun Karena aset Kuat Angkanya Terlalu Apa ya Produktifitasnya Sebenarnya Ini masalah Di Di apa Masalah Di net loss Sebetulnya Disini Oke Kita lihat Lagi Apa Cita Cita Ini Tambang Juga Cita Gak ada Upside Downside Bisa 50% Nah Secara Net current Aset Kuat Tetapi Harganya Terlalu Tinggi Aja Ini Return Iniquity Bagus 15.5% Detail Bagus Di bawah 1 Profit Margin Lumayan 12.4 Huking Capital 2.3 Ini bagus Cita Mineral Cuma Yang Jadi Masalah Adalah Harganya Sudah Ketinggian Oke Cita Terus Mari Mari Adro Ada Adro Adro Andro sih masih bagus nih Offside-nya bisa dua kali lipat Kita lihat Di belakangnya Meskipun pertumbuhan 4,5 konservatif Tetap aja bisa Offside-nya bisa dua kali lipat Return on equity-nya 9x4 36 Datu equity-nya baru satu Margin bagus 36% Working capital 2,5 Bagus Abis Adro Kita lihat Port sama Bevin Port Ada upside-nya 18% Ke 615 dari 520 Tapi downside-nya lumayan dalam 140 lah Kita lihat laporan keuangan Nah ini Dia negatif Tapi free cash flow-nya Negatif 83 miliar Tapi free cash flow-nya 142 miliar Karena ini ada unsur depresiasi Dan pendapatan Dan biaya non-operasional Yang kita gak tampilkan disini Profit margin Seperti piece D2 equity yang besar Di atas 1 Booking capital yang bagus Oke port Bevin 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 Nah ini Upsidenya 19% Ada upside-nya disini Kalau kita lihat return Iniquity-nya gak sampai 1% Profit margin Gak sampai 1.4% Terlalu rendah Ini Buvin gak menarik Oke Udah Itu semuanya Dari sahamnya Keluarga Tohir Eric Tohir Dan Wai Tohir Orang Banyak yang Yang Tidak menarik Yang Yang wajib dibeli Jelas ada RO Dan yang bisa Dipertimbang untuk dibeli Seperti ADMR Ya Baik Para pemirsa Kita berjumpa lagi Terima kasih